Warga Palestina di jalur Gaza tak bisa menunaikan ibadah haji karena konflik yang masih berlangsung hingga kini. Mereka yang berada di wilayah pesisir Gaza tidak dapat melakukan perjalanan ke Mekah karena penyeberangan di Rafah telah ditutup pada bulan Mei lalu. Salah seorang warga bernama Jadalah Abu Teir mengatakan bahwa dirinya sudah mendaftarkan haji dan menunggu sejak 2013 lalu, namun ia tak dapat berangkat ke Tanah Suci. Saya berhenti dari 2013, dan Saya berhenti dari tahunnya, dan kira-henti dari tahun itu, dan sangat menunggu. Saya menggunakan bahwa hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, sampai tahun 2013, sampai tahun 2013, dan pada tahun 2023. Saya berhenti, dan sedang-henti tahu dan ber valoresa. Saya mengikitsi, saya mengikitsi, saya mengikitsi, saya mengikitsi. Ini adalah hal-hal dan ini adalah hal-hal dan ini bisa menunggu ke этой. Saya mengikitsi, tapi saya tidak hanya mails, mails, mails. Warga lainnya bernama Abna Abu Mutlak juga menyatakan bahwa ia dilarang untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan setiap dirinya mencoba untuk berangkat, pihak Israel mengatakan bahwa penyeberangan ditutup. Pihak berwenang Palestina mengatakan ada 4.200 jemaah dari wilayah tepi barat tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu ada seribu warga Palestina lainnya juga telah tiba di Tanah Suci atas undangan Raja Salman. Sebanyak seribu orang yang diundang tersebut sudah berada di luar Gaza sebelum penutupan penyeberangan Rafah. Diketahui, lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari seluruh dunia telah berkumpul di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jumlah tersebut masih terus bertambah karena semakin banyak jemaah dari dalam Arab Saudi yang juga akan menunaikan ibadah haji. Pemerintah Saudi memperkirakan jumlah jemaah haji tahun ini akan lebih dari 2 juta orang. Terima kasih telah menonton!